Pemirsa kasih peserta didik dan pembangunan karakter di SDI Kepri, D.K. Hermadia Sandi menutup secara resmi O2ASN anak keberkebutuhan khusus seprovinsi Kepri tahun 2018. Para pemenang nantinya akan melanjutkan perjuangan mewakili provinsi Kepri di tingkat nasional. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Anak Berkebutuhan Khusus seprovinsi Kepri tahun 2018 yang digelar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah berakhir. Kegiatan ditutup secara resmi oleh kasih peserta didik dan pembangunan karakter di SDI Kepri, D.K. Hermadia Sandi. Dalam kesempatan tersebut, diumumkan para pemenang lomba dan diberikan medali sebagai bentuk penghargaan. Para juara dalam ajang O2ASN anak berkebutuhan khusus provinsi Kepri ini nantinya akan melanjutkan perjuangan mewakili provinsi Kepri di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta pada 16 September mendatang. Kita mengucapkan Alhamdulillah Yogyakarta pada 16 September mendatang. Alhamdulillah Yogyakarta pada 16 September mendatang. Selain para pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, dalam acara penutupan tersebut turut hadir para dewan juri dan para peserta-peserta guru pendamping. Nilai yang penting yang mengingat ini adalah satu event untuk anak-anak dari berkebutuhan khusus. Nah, jadi anak-anak ini telah melaksanakan berbagai pertandingan dan akan berkelanjutan sampai ke tingkat nasional. Jadi ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan di sini, yaitu mempersiapkan anak-anak sedemikian kubah supaya mereka siap untuk menghadapi tingkat nasional. Hujan ya? Hujan ya? Apa yang mengharapannya ketika di tingkat nasional nanti? Mengharungkan nama teori Kepri di tingkat nasional. Salam olayah! Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.